Intro Baiklah pada soal kali ini diketahui ada sebuah persamaan garis yaitu 3y sama dengan negatif 5x ditambah 6 Nah yang ditanyakan lagi masih sama dengan soal sebelumnya yaitu gradientnya Nah kenapa sih soalnya polanya itu sama? Jadi supaya kalian itu lebih mudah aja mengerjakannya Jadi kayak udah terbentuk nih di otak, oh gini polanya gitu Jadi ketika kayak misalnya kita lihat soal aja, gak perlu kita hitung Kita udah tau nih gradientnya berapa Nah langsung aja ya Seperti sebelumnya kita dapat membuat y atau persamaan umumnya itu Yaitu mx plus c Nah kita tulis ulang disini 3y Sama dengan negatif 5x plus 6 Kita buat persamaan umumnya menjadi y Sama dengan negatif 5x plus 6 dibagi 3 Nah seharusnya kita lihat dari sini aja udah tau nih gradientnya berapa Atau bahkan dari soalnya aja Ini kita udah tau seharusnya gradientnya berapa Tapi supaya kalian lebih mudah memahaminya Kita uraikan lagi Y sama dengan negatif 5 per 3x ditambah 6 per 3 Maka y sama dengan negatif 5 per 3x ditambah 2 Tinggal kita cocokin aja Udah sama nih belum? Atau bagaimana dengan persamaan umumnya Y itu y udah benar Y sendiri gak ada coefficientnya Kemudian disini m M nya adalah negatif 5 per 3 Disini x udah benar plus coefficient Maka kita dapatkan disini M nya itu adalah negatif 5 per 3 Atau gradenya adalah negatif 5 per 3 Nah kalau saran saya Kalian jangan lelah gitu Walaupun kayak sekali aja ngeliat Udah paham nih Kalau gradenya itu berapa tanpa dihitung Nah saran saya Terus aja buat gambar atau tuliskan secara rinci seperti ini Supaya ingatannya itu akan lebih kuat Daripada ketika kita oh sekali udah ngerti Tapi itu mungkin akan lebih sebentar ingatannya Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih